Ada hadis Nabi Allah, jangan engkau bahayakan dirimu, dan juga jangan buat bahaya orang lain. Jadi disini kita bahasa sekarang untuk pakai masker itu pertama juga untuk tidak membahayakan diri kita sendiri, juga pada sekaligus jangan membahayakan orang lain. Halo pemirsa, selamat datang dalam Bincang Toko bersama saya Evi Kartika. Tema kita hari ini adalah pelaksanaan New Normal di masjid di tengah pandemi COVID-19. Akibat wabah COVID-19, segala macam aktivitas kita sempat terhambat, tetapi pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan New Normal. Sama halnya dengan aktivitas lain, New Normal juga berlaku untuk di tempat-tempat ibadah. Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya di studio, Bapak Yunan Askaruzaman, selamat datang Bapak. Bapak Yunan Askaruzaman dari Komisi Fatwa MUI Pusat, ya Bapak. Pertanyaan pertama mungkin Pak, untuk mengawali ini, saya mau tahu sekilas mungkin kira-kira apa nih Pak yang dimaksud New Normal di masjid ini Pak? New Normal di masjid itu adaptasi peribadatan yang disesuaikan dengan keadaan di tengah pandemi COVID-19 semacam ini. Seperti biasanya kita itu bertemu dengan sesama muslim kita bersalaman, tentu saja disesuaikan. Karena sekarang harus berjarah, kemudian lebih baik kita wudhu di rumah agar tidak menggunakan toilet dan tempat wudhu di masjid, kemudian perenggangan soft dan sebagainya itu yang bagian dari cara beribadah yang diadaptasikan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bisa berbeda dengan keadaan waktu normalnya. Kemudian Bapak, kira-kira bagaimana yang sudah berjalan, bagaimana kegiatan New Normal di masjid selama ini? Sejauh pengamatan saya di beberapa masjid itu, alhamdulillah, yang melaksanakan itu masyarakat bisa menyediakan termogan, kemudian menolak sebisa mungkin dengan arif tentunya, jamaah yang ke masjid, namun dia lupa mengenakan masker, kalau dekat diminta, ini sebut utama untuk yang wajib ketika Jumatannya, namun sejumlah DKM juga mungkin harus lebih tegas lagi untuk benar-benar bisa dengan selalu menyediakan ada masker di masjidnya atau di musholanya, sehingga orang bisa beribadah ke masjid atau ke musholah itu dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan yang New Normal saat ini. Itu ada pembatasan 50% sesuai kapasitas ruang, lalu secara perlahan nanti dua minggu kemudian akan menjadi 80% itu semua. Tentunya para alim ulama dan itu diminta untuk bisa menyesuaikan itu step by step-nya. Pak Yunan, tadi kan sudah disebutkan ada penyediaan termogan dan budaya mengingatkan terkait masker tadi. Itu berarti kan sudah muncul kesadaran dari masyarakat sendiri begitu Pak? Kebanyakan sudah muncul meskipun beberapa kasus sejumlah tempat itu masih kecolongan lah ya. Artinya mungkin mereka kelupaan pas mau Jumatan atau karena mungkin dari kantor dan sebagainya. Nah itu salah satu caranya adalah kita sebanyak mungkin selalu menyediakan setiap DKM baik lewat DMI ataupun para ulamanya sebelum Jumatan itu ada stoknya mbak. Karena beberapa orang mungkin kelupaan. Tapi secara umum Alhamdulillah budaya untuk berjamah di masjid itu sendiri kan budaya sudah sangat hegenis ya. Sudah sangat sehat, bersih. Tinggal perlu ditambahi dengan pengenaan masker itu. Kemudian juga sampai ke masjid biasanya salaman, ini harus berjarak. Nah kemudian waktu yang disediakan juga jangan berlama-lama sehingga biasanya kita dulu itu ngobrol habis jamaah gitu saling betul-betul siapa. Nah saat ini ngobrolnya segera habis jamaah segera pulang dan ngobrolnya bisa dilakukan lewat medsot, lewat vikol dan sebagainya ya mbak. Berarti pelaksanannya sudah cukup tertib ya untuk saat ini? Sudah saya mengamati sudah cukup tertib. Untuk pelaksanaan nyurmal di masjid ini mbak, sejauh mana peran MUI di sini mbak? Tentu saja MUI sangat ditunggu sekali panduannya dalam peribadatan umat islam di Indonesia. Nah MUI juga menjangkau dari pusat sampai wilayahnya ada sehingga fungsi koordinasi dan kesatuan pandangan itu bisa menjangkau sebisa mungkin. Fatwa kita bisa menjangkau wilayah Republik Indonesia yang tidak sama. Satu-samanya ada yang wilayah perkotaan dengan kepadatan yang tinggi, ada wilayah pegunungan, pantai yang setiap musolat atau masjidnya berbeda-beda ya mbaknya. Sehingga itu kita membuat fatwa yang istilahnya longgar sesuai dengan keadaan masing-masing. Jika itu di wilayah yang sudah terkendali, maka bentuk peribadatan sholat jumatnya dan ibadah perjamaahnya seperti apa, yang pada intinya kita ingin tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk panduan itu sendiri pak, berarti MUI ini selama ini sudah melaksanakan sosialisasi untuk kemasyarakat? Sudah, jadi di MUI itu ada juga Satgas COVID pak. Sudah dibentuk berarti pak? Sudah dibentuk, Satgas COVID ada, kemudian kita sendiri anggota komisi fatwa pribadi itu, ataupun ulama-ulama lainnya di MUI yang sudah tentu saja punya kewajiban moral untuk mensosialisasikan kejamaahnya masing-masing. Atau kegiatannya pengajian-pengajiannya, yang pengajiannya zaman sekarang banyak yang bersifat daring, ataupun lewat siaran radio dan sebagainya kita anggota komisi fatwa yang punya kesempatan itu diminta untuk menggunakan itu untuk menggunakan saluran yang ada itu untuk mensosialisasikan cara pribadatan yang sesuai dengan di era new normal ini. Kalau kita lihat ke belakang pak, kira-kira ini bagaimana hukumnya untuk pelaksanaan ibadah yang seperti ini? Kan maksudnya ini berbeda dari biasanya. Kira-kira ini untuk hukumnya bagaimana menurut Islam? Iya. Tentu saja dalam fikih Islam itu ada istilah bahwa suatu hukum itu bisa berubah sesuai dengan tempat, peristiwa, dan keadaannya. Nah perbedaan-perbedaan itu bisa melahirkan cara mengekspresikan keberagamaan kita sesuai dengan tempat dan lingkupnya, serta keadaannya. Jadi karena itu seperti kita tahu dalam agama Islam itu ada namanya Abdurru Riyatul Khamz. Lima kaedah yang diperjuangkan dalam agama Islam. ada Hefzuddin menjaga agama, Hefzul Akal menjaga kejernihan berfikir, Hefzul Nafsi menjaga jiwa, dan sebagainya. Itu lima hal yang disarikan, disaripatikan oleh ulama-ulama. Yang intinya syariat Islam berpihak itu ke sana. Ada yang sifatnya baku, ada yang sifatnya cair. Terutama contohnya dalam hal masalah sholat Jumat. Itu kan dalam hadis-hadis itu ada tidak sholat Jumat saja hanya karena tanah yang sedang becek, sedang hujan. Itu sehingga itu para alim ulama itu menyatakan, apalagi kalau ada penyakit. Sedangkan yang karena hujan deras saja itu sahabat menyatakan tidak, diganti, diperbolehkan. Kalau keadaan normalnya ya Jumatan, tapi ketika ada keadaan tidak normal itu ada hujan, atau ada rasa takut, terancam keselamatannya. Sehingga Jumatannya diganti dengan zuhur. Bukan sesuatu yang terus-menerus begitu, tapi dengan keadaan yang berbeda. Karena Islam itu memberikan sodoran, ini loh, kalau lagi ada keadaan begini, solusinya begini. Lagi keadaan begini, solusinya begini. Berkaitan dengan sholat Jumat tadi itu Pak, itu kan berarti MUI sudah menyampaikan fatwa terkait sholat Jumat menyesuaikan keadaan ini Pak? Iya, itu kan fatwa komisi fatwa MUI BUSAT nomor 31, itu tentang pelaksanaan sholat Jumat dan berjamaah di tengah pandemi COVID ini. Untuk keadaan saat ini Pak, seperti pandemi ini, kira-kira mungkin bisa dijelasin sedikit, kira-kira zaman dulu Pak, di zaman Nabi ini ada sejarahnya pernah terjadi seperti ini atau bagaimana Pak? Jadi ada yang rujukan teks itu terjadi tidak di zaman Nabi, tapi di zaman Halifah Umar bin Khattab ya, yang direkam itu Halifah Umar bin Khattab mau masuk ke wilayah Sam. Lalu seorang panglimat mentara dari wilayah Sam itu menemui, mengabari, di Sam itu sedang ada wabah, banyak yang meninggal. Nah itu Umar lalu diskusi itu, diskusi minta pendapat dari golongan muhajirin, kemudian minta pendapat dari golongan ansor, semua pendapatnya itu mereka rata-rata Terbelah, sebagai ngomong masuk saja, sudah punya niat kok, menuju ya, begitu ya. Yang lain mengatakan, balik. Sedangkan Umar itu jadi bingung, akhirnya beliau memanggil kelompok bahasanya itu yang masuk memeluk agama Islam lebih dulu. Itu diskusi, meminta pendapat dengan mereka, lalu mereka menyatakan, balik. Mereka sepakat, jangan meneruskan ke arah Sam, tapi baliklah. Nah begitu Umar menyatakan, Sayyidina Umar menyatakan, oh kalau gitu kita balik besok, berkemas-kemas. Panglima Ubaidillah bin Jarrah ini menyatakan, apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Umar? Nah disitu kalimat yang sangat monumental ya. Sayyidina Umar menyatakan, ya saya lari dari takdir menuju takdir Allah yang lainnya. Lalu Umar menyatakan, gini wahai Panglima, kalau engkau sedang menggembala unta, kambing, dan sebagainya, lalu ada pilihan. Sebelah kanan tempatnya itu kering, sebelah kanan salah satu tempat kering, salah satu subur, kemana akan engkau gembalakan hewan ternakmu? Saya akan memilih ke yang hijau. Nah yang hijau itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang tentu saja kita masih ada memilih. Nah begitu maksudnya Umar bin Khattab. Lalu dari situ Umar bin Khattab berserombongan kembali ke Madinah, nggak jadi masuk ke sana. Sebelum berangkat, datang seorang sahabat yang menyatakan, saya punya ilmu tentang peristiwa yang sedang dihadapi ini. Bahwa Nabi Muhammad bersabda, kalau engkau akan masuk, jangan masuk ke suatu tempat yang sedang ada ta'unnya, ada wabahnya. Tapi kalau engkau sudah berada di tempat yang memang ada wabah ta'un, maka jangan keluar. Jangan keluar dari tempat itu melarikan diri. Nah ini makanya di Nabi Muhammad itu dinyatakan sebagai orang pertama yang memperkenalkan karantina. Jadi kalau yang sudah kena, kena atau nggak kena, tapi wilayah yang sudah dinyatakan ada, ya jangan keluar. Karena ada kemungkinan engkau membawa keluar dan akan menyebarkan lebih jauh lagi. Dari ini para alim ulama itu meletakkan, merumuskan kaidah fikih, yang itu menyatakan bahwa Abdoror Yuzal, bahwa sesuatu yang berbahaya itu harus dihindarkan. Jadi di sini kita tentu saja bekerja sama dengan tenaga kesehatan, risiko-risiko orang terkena Covid, sejauh mana dia akan kurban yang berjatuh dan sebagainya. Mereka termasuk pihak yang harus kita dengarkan. Nah para ulama juga harus mendengarkan masukan-masukan dari tenaga medis. Sebab hati Allah, wa hatiur Rasul, wa ulil amri, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah pada ulul amr. Nah ulul amri di sini, itu kalau diterjemahkan bebas itu pihak yang mengetahui masalahnya dengan baik. Jadi di sini yang punya otoritas lah. Jadi satu nafas, taat Allah, taat Rasul, dan taat ulul amr. Jadi para kerjasama antara alim ulama, kemudian dengan tenaga medis, memberi tinjauan-tinjauan dari kesehatannya. Kemudian pemerintah sebagai pihak yang paling punya otoritas untuk menentukan, oh ini merah, oh ini hijau, oh ini nah gitu. Sementara kita menyediakan panduan-panduan, oh kalau wilayah Anda sedang sakit, maka cara Anda ibadah, nah ini jadi ibadah dalam Islam itu bisa disesuaikan gitu. Seperti, kalau sholat nggak bisa berdiri, minta duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh tiduran, begitu. Nah, Anda kita sedang menderita membawa virus, covid, maka rentan menularkan. Nah, cara Anda ibadah bukan dilarang ibadah. Cara kita dekat sama Allah pada saat itu ya, dengan sholat sendiri. Seperti itu. Karena ada kemungkinan nanti menularkan orang lain. Nah, di situ kan ada hadis Nabi'illah, jangan engkau bahayakan dirimu, dan juga jangan membuat bahaya orang lain. Nah, jadi di sini kita bahas sekarang itu pakai masker itu pertama juga untuk tidak membahayakan diri kita sendiri. Juga pada sekaligus, jangan membahayakan orang lain. Baik Bapak, dari kerujukan kisah Syedina Umar tadi, ini artinya menurut Bapak sendiri nih, apakah kebijakan new normal yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah tepat untuk mengakomodir kepentingan umat Islam dan mengakomodir tentang keamanan kita bersama gitu Pak? Ya, saya pribadi berpikir bahwa tentu saja sudah tepat sekali karena pembukaan, kalau para ulama kan membaca dari cara ibadahnya dan sebagainya, ada pun pemerintah itu kan membacanya bukan cuma dari segi aspek ibadah saja, tapi juga aspek ekonominya, aspek kesehatannya, aspek ketahanan sebuah negara, tentu saja salah satu elemen dasarnya adalah pandangan para ulama di sini. Dari sisi itu, ulama kan sudah memberikan panduan bahwa bahaya itu harus diminimalisir, kalau bisa dieliminisir benar-benar, ada pun cara peribadatan bisa diadaptasikan sesuai, jadi jalan bareng gitu Pak, menurut-menurut kesehatan, kemudian jadi harus saling memantau, kita harus tahu benar, DKM harus tahu dan benar, ini wilayahnya ini sudah hijau, kuning, atau masih merah. Jadi ada kerjasama benar pada gugus tugas COVID di wilayahnya masing-masing. Kalau sekarang wilayah Jakarta itu sudah bisa sampai turun ke kelurahan atau RW malah kan, sehingga di situ lokalisir pelaksanaan ibadah itu bisa sampai situ. Tapi di wilayah-wilayah lain mungkin masih sifatnya kelurahan atau masih sifatnya besar ya, kecamatan. Itu karena saking luasnya Indonesia maka secara umum kita memberikan panduan, sholatnya saat begini adalah begini. Jika kondisi sudah terkendali, maka sholat Jumatnya begini. Kalau untuk dari MUI sendiri Pak, kira-kira strategi apa nih ke depannya? Agar umet Islam di Indonesia itu tetap bisa beribadah sesuai dengan syariat, namun tetap terjaga dari pandemi COVID ini. Mungkin untuk seperti pelaksanaan ibadah-ibadah selanjutnya, nanti ada idul fitri, idul lathan, gitu Pak. Jadi umat Islam itu sebisa mungkin berada di dalam panduan para ulama, beribadah bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan keilmuan. Berdasarkan emosi kan pengennya, namanya pengen ya pengen terus, pengennya ya pengen di masjid, tapi keadaan lagi begini, ada kaedah-kaedah fikih yang dan contoh presiden dari Saidina Umar itu. Sehingga tentu saja masukan-masukan dari pemerintah itu sangat dinantikan oleh para alim ulama atau mesjid dan musholah dimanapun itu, pemerintah bisa selalu mengupdate status kelurahan, atau bisa bahkan ke tingkat RW-nya. Sehingga begini. Satu RW sini mungkin dia masih merah, tapi yang RW sebelahnya sudah hijau, sehingga yang hijau ini bisa tetap sholat, tapi tetap terjaga. Karena juga penting sholat berjamaah juga, sehingga bisa di situ berdoa, meskipun secara pribadi-pribadi, tapi bisa berdoa kunut nazilah, sebagian di ini kan setiap waktu habis sholat, sholat roka terakhirnya itu. Nah itu di kedepannya itu, umat Islam akan mengikuti sampai di mana status-status tersebut, dan bisa update terus, terus ada komunikasi, koordinasi antara Satgas COVID di wilayah yang terdekat, informasinya itu biar nggak simpang siri. Sehingga lebih aman. Orang sholat dengan nggak ragu-ragu, kemudian bareng-bareng punya sama rujukan sumber yang sama. Berarti kalau dari yang Bapak sampaikan nih, dari awal sampai sekarang, bisa disimpulkan bahwa masyarakat, pemerintah, dan MUI saat ini sudah bersinergi ya Pak? Sudah. Sudah berjalan, dan sudah sepakat. Dan bisa diperbaiki lebih baik lagi, dan itu tadi dengan adanya data yang tidak simpang siur, data yang terutama sampai turun level RW gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Baik Pak Yunnan. Ini yang paling penting nih Pak, mungkin kira-kira pesan apa sih Pak? Himbawan yang pesan-kesan dari Bapak nih, untuk masyarakat di rumah ini, terkait pelaksanaan New Normal ini? Saya berharap sesuai dengan akidah kita, bahwa Allah itu tidak hanya bisa dihubungi, didekati dengan satu tempat tertentu. Sehingga dimanapun kita berada, kita benar-benar minta sama Allah. hubungan horizontal, hablu minallah kita jaga, ibadah kita, kemudian anjuran ulama untuk kunud nazila, anjuran ulama untuk tolak balak secara hablu minallah. Hablu minanasnya juga kita lakukan. Kita care, kita perhatian kepada tetangga kanan-kiri, jangan sampai ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang susah pakan, karena semuanya dalam keadaan yang sangat susah ini. Nah, ini adalah momentum kita untuk lebih manusiawi, mengurangi keacuhan dan ego diri, tapi kita sama-sama saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu. Jadi, hablu minallahnya dilakukan, hablu minanasnya juga dilakukan. Beribadah pada Allah, musola, masjid, pada saat-saat sholat, dilakukan dengan ilmu, kemudian dengan kemantapan, dan yakin, menggunakan waktu-waktu mustajat, untuk berdoa, mudah-mudahan Allah hilangkan, lanyakan wabah COVID ini dimanapun berada. Amin, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah memberikan pandangan-pandangannya. Sama-sama. Semoga bisa memberikan, memperluas wawasan kita juga, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Pemirsa, sekian bincang tokoh kita hari ini. Saya, Evie Kartika, sampai jumpa di bincang tokoh selanjutnya. Terima kasih.